Pemisah pasar ikan modern di Soreang Kabupaten Bandung yang sudah rampung 100% yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden RI Oktober mendatang tidak hanya menjadi pasar biasa yang menjual ikan air tawar dan laut, namun nantinya pasar ikan modern tersebut akan dijadikan sarana edukasi masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Pasar ikan modern Soreang Kabupaten Bandung yang mengalami keterlambatan peresmian kini telah rampung 100%. Pasar ikan modern kedua di Indonesia setelah muara baru di Jakarta ini, rencananya akan diresmikan langsung Presiden RI Oktober 2019 mendatang. Pasar ikan modern itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan ikan tawar maupun laut bagi masyarakat, serta menyerukan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung untuk gemar makan ikan. Tidak hanya dijadikan untuk tempat jual beli ikan air tawar dan laut, pasar ikan modern ini juga akan dijadikan sarana edukasi masyarakat untuk mengenal lebih jauh mengenai ikan, mulai dari jenis, menyimpan, hingga tata cara mengolah ikan dengan benar. Harga ikannya kebutuhan, kedua juga mungkin masyarakat belum teredukasi untuk mengenai ikan, makanya kita akan melakukan edukasi itu ke anak-anak. Nantinya pemerintah juga akan mempersiapkan teknologi untuk pengelolaan ikan, sehingga pasar ikan yang identik dengan bau amis, tidak menimbulkan bau yang mengganggu masyarakat.